Intro Perubahan iklim Perubahan iklim seperti apa yang terjadi di Indonesia? Seperti apa pengaruh perubahan iklim kepada masyarakat luas, terutama masyarakat non-normatif gender di Indonesia? Mari kita ulas apa itu. Perubahan iklim Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Beberapa penyebab perubahan iklim di bumi yaitu efek rumah kaca, kurangnya reboisasi hutan, penggunaan plastik yang berlebihan, penggunaan listrik yang berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil. Lalu di Indonesia yang hanya mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, mengalami dampak langsung dari perubahan iklim itu sendiri. Pada saat masing-masing musim sedang terjadi, masyarakat merasakan adanya curah hujan yang ekstrim ketika musim hujan dan panas yang sangat menyengat ketika musim kemarau. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor. Tidak hanya masyarakat pada umumnya yang mengalami dan merasakan perubahan iklim yang ekstrim, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat non-normatif gender. Seperti apakah perubahan iklim ini menurut masyarakat non-normatif gender di Indonesia? Mari kita perhatikan lebih dekat lagi dari pandangan mereka. Bisakah Anda memberitahu kami seberapa besar dampak yang Anda rasakan selama perubahan iklim? Dampak yang saya rasakan itu sangat besar. Misalnya yang saat ini terjadi di desa atau di tempat saya yaitu gagal panen akibat kekeringan, curah hujan tidak menentu, panas juga tidak menentu. Juga yang terjadi yaitu jumlah air laut yang dulu kita lihat biasa sekarang peningkatan air laut menjadi lebih. Sehingga terjadi abrasi dan sangat merugikan masyarakat. Bahkan keluarga kami di pantai, di pesisir pantai, habis rumahnya mereka, kemudian terjadi abrasi. Ini sangat merusak kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat. Juga ini sangat bagaimanapun berdampak untuk pemerintah. Sehingga pemerintah bagaimana mengeluarkan anggaran besar untuk membangun brickwater sebagai pemecah ombak yang sebenarnya dulu-dulu kita tidak merasakan dampak itu. Tetapi sekarang dampak itu sangat terasa khususnya kami di Kabupaten Sika secara khusus lagi di desa Habi. Apakah Anda pernah diundang oleh masyarakat di sekitar Anda untuk berkontribusi dalam aksi adaptasi perubahan iklim? Pernah membantu waktu itu kejadian banjir di tempat tinggal saya sendiri, dekat tempat kerja saya. Curah hujan yang begitu besar sehingga menyebabkan banjir. Dan pada waktu itu rumah-rumah, tempat usaha saya, dan ada beberapa titik itu memang sangat kena dampaknya saat itu. Jadi kami melakukan pembersihan dan membantu para warga untuk mengungsi. Pernahkah Anda dan teman Anda berdiskusi dan membantu orang di sekitar Anda yang terkena dampak perubahan iklim? Sanggar Seroja juga sudah ada planning ya, ingin membantu gitu kan, membantu ya baik akses untuk kesehatan atau makanan, itu sih ada rencana itu sih Sanggar Seroja. Ya pernah, dimana saya dan teman-teman, bahkan bersama dengan masyarakat dan pemerintah di tempat, bagaimana kita ikut ambil bagian mengatasi adaptasi perubahan iklim. Salah satunya adalah membuat reboisasi di beberapa tempat, di mana pohon-pohonnya sudah kurang ditanami, kemudian kita juga membuat teraseling, kita juga mengajak masyarakat untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya dalam hal ketahanan bangan, memberikan bantuan berupa bibit sayur, juga mengajar masyarakat untuk membuat atau melakukan tanaman, bersocok tanaman organik. Menurut Anda, haruskah pemerintah melibatkan komunitas transgender dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait bencana dan adaptasi perubahan iklim? Harus, karena komunitas transgender atau transbuan ini adalah kerompok yang paling rentan terhadap bencana. Nah, oleh sebab itu, pemerintah harus melibatkan komunitas transgender atau transbuan ini. Dalam hal ini kita melihat situasi sekarang, mungkin komunitas ini jarang diribatkan, padahal kalau menuntut kesetaraan kita ini setara. Oleh sebab itu, kita harus dilibatkan dalam hal ini. Karena komunitas transgender atau waria juga bagian dari masyarakat di kepemerintahan tersebut. Apa harapan Anda ke depannya? Bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait bencana dan perubahan iklim, khususnya bagi masyarakat transgender. Untuk menghadapi bencana perubahan iklim ini atau perubahan kekeringan ini, pemerintah harus lebih ekstra memperhatikan dan memperketat peraturan biar tidak terjadi penyalahgunaan oleh masyarakat-masyarakat. Memberi arahan biar masyarakatnya lebih sadar pada lingkungannya. Harapannya ya bisa lebih cepat diatasi banjir-banjir yang di Jakarta ini. Karena kan juga masyarakat di Jakarta ini kan lebih banyak dari kota-kota lain ya. Juga untuk jalur-jalur usaha juga paling lebih banyak di Jakarta sih menurut aku. Jadi ya pemerintah kalau memang menangani banjir harus sigaplah dan secepatnya.